Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah al-Famli, welcome to the channel, I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video guys, we'll be reacting to video of a French tourist and their reaction to Indonesia's religious tolerance. This video was suggested by Dewa. Thank you very much for your suggestion. The video is by CNN Indonesia, the link is in the description, so you guys could check it out. And without further ado, now let's get started with our video. Pelaksanaan sholat id di Masjid Jami Malang ikut memakai halaman dua gereja. Saling pinjang, fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. So they get to eat the prayers, Allah. Ibadah sholat id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman dua buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misaf pagi yang biasanya dimulai ke-6, agar tidak mengganggu jalan ke-6. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Perancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Perancis yang mutabene adalah negara perulal, seperti Indonesia. Because in my country in France, this is not like this, there is many tensions between between religions and it's because there is a lot of terrorism so people don't see very well Muslims and here in Indonesia is very It's a pleasure to be in Indonesia. Bagi warga Malang, sikap toleransi dilihatkan tiga tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Toleransinya bagus sih kalau di Malang itu nggak pernah ada terjadi apa-apa. Jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara-acara, hal yang menghormati. Jadi bagus sih kalau menurut saya toleransinya besar. Masjid Jami, kemudian gereja Emmanuel dan gereja Hati Kudus Yesus dibangun hampir bersamaan oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu di awal tahun 1900-an. Rangga Umara, Malang. Itu yang indonesia bagus untuk melihat bahwa frang-kudus melihat perintah yang berkongsi, dan ketika mereka melihat ke-kongsi berdoa-kongsi, Anda bisa lihat di belakang itu sebenarnya ada di igreja. Jadi itu adalah contoh yang penting di perintah yang berkongsi di Indonesia. Yang indonesia bagus untuk melihat. Dan itu sebabnya saya menonton video Indonesia dan saya reaksi mereka Karena itu adalah sebabnya Islam ke Indonesia dan berbicara tanpa panggilan Itu karena orang-orang yang berbicara dengan orang-orang Dan Indonesia adalah negara-negara muslim di dunia Jadi ketika orang-orang tahu tentang ini Mereka bisa merasakkan bahwa Islam adalah religi yang berbicara Ketika negara muslim di dunia adalah Indonesia Islam itu berbicara dengan negara Dan orang-orang adalah baik Ilam adalah berbicara dan berbicara Mereka berbicara dan berbicara Mereka mempunyai kesehatan lain Jadi itu adalah hal yang penting di Indonesia Dan itu saya suka menunjukkan dan berbagi dengan dunia Jadi jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk menikmati, komentar dan berbagi Dan seperti selalu, terima kasih banyak Untuk semua yang menyukai dan support Saya harap kalian berjaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saya akan berjumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih